Halo teman-teman semua, para pencipta action figure kali ini saya sedang berada di suatu tempat pameran action figure Namanya adalah Statue Heroes Gallery Yang lebih menariknya lagi, untuk masuk ke sini teman-teman tidak dipungkut biaya alias gratis Namun disini ada beberapa peraturannya yang teman-teman harus patuhi Nah ini teman-teman bisa baca sendiri ya Di karenakan gratis, untuk masuk ke tempat ini harap mengantri karena banyak peminatnya ya Nah ini seperti yang di depan saya ini, ini adalah para pengunjung untuk masuk ke galeri atau pameran Nah ini saya sedang mengantri ya teman-teman ya Oke kita sudah berada di depan pintu masuk ya Nah saatnya kita menjelajahi apa saja yang ada di dalamnya oke Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa untuk like, sudah belum subscribe, jangan lupa dan nyalakan loncengnya Terima kasih, selamat menonton Ketika teman-teman pertama kali masuk, di sebelah kanan ini ada action figure dari film yang cukup terkenal yaitu Transformer ya Nah ini adalah action figure nya, teman-teman bisa baca sendiri keterangan di depannya ya Oke kita lanjut lagi ke dalam ya Nah di dalam ini teman-teman bisa melihat action figure dari karakter Dragon Ball Nah ini ada di sebelah kiri ya, nah sebelah kanannya pun sama Yang lebih menariknya lagi disini teman-teman tidak dibatasi Waktu kunjung ya, jadinya teman-teman disini bisa bebas berfoto dengan apapun atau karakter apapun yang ada disini Jika teman-teman membawa anak kecil ataupun kekonakan Diharapkan untuk selalu diperhatikan ya Dikarenakan jika teman-teman merusak barang yang ada disini Akan dikenakan ganti rugi sesuai dengan harga dari barang tersebut Tadi saya sempat menanyakan petugas yang menjaga di galeri ini ya Jadi action figure ini tetap dijual ya teman-teman ya Dan untuk harganya ada yang sampai 5 jutaan, 10 juta Bahkan ada yang saking besarnya itu harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah Nah sekarang kita sudah sampai di karakter game dan animasi Nah ini adalah superhero-nya ya Di pameran ini jadi tidak hanya superhero-nya saja ya Tetapi musuh dari superhero-nya itu juga dipamerkan Kalau menurut saya action figure ini cukup lengkap ya atau cukup komplit Dimana disini juga ditampilkan superhero dari tahun 90-an ya Seperti tadi itu teman-teman bisa lihat Ada karakter Jiban ataupun Kamen Rider Nah ini kita sudah sampai di galeri berikutnya ya teman-teman ya Kita sampai di versi berikutnya yaitu Ada kelompok dari Predator ya Nah ini ada berbagai seri dari Predator tersebut ya teman-teman bisa lihat ya Mungkin teman-teman yang melihat konten ini bisa memberikan tanggapan atau informasi mengenai karakter yang ada disini teman-teman ya Pameran disini dibagi menjadi 5 genre ya Yaitu Game and Animation DC, Marvel, Horror, dan Movie Nah yang di depan teman-teman ini saat ini adalah genre dari film horror ya Nah mungkin teman-teman bisa bantu nih karakter apa aja yang ada disini Nah mungkin teman-teman bisa di depan teman-teman bisa di depan teman-teman ya Nah mungkin ada di depan teman-teman bisa di depan teman-teman dia Selanjutnya ada salah satu karakter dari film Star Wars ya teman-teman ya Ini juga menjadi salah satu favorit yang ada disini Selain memamerkan action figure disini juga dipamerkan berbagai macam foto dari action figure tersebut ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya Oke teman-teman kita sudah sampai di pintu keluar Buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video saya berikutnya Sekian dari saya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah